Pemerintah Aceh memantau kesiapan Terminal Batoh Banda Aceh dalam melayani penumpang jelang Lebaran Idul Fitri selasa 18 April 2023. Kunjungan ke Terminal Tipe A itu dipimpin Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haidar, didampingi asisten administrasi umum SEDDA Aceh, Dr. Iskandar Abe, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah Aceh. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Polda Aceh untuk pengecekan pos terpadu Terminal Batoh dalam rangka operasi Ketupat Selawah 2023, demi kelancaran dan kenyamanan mudik masyarakat. Di lokasi, Kapolda Aceh bersama asisten SEDDA Aceh terlihat meninjau pos ko Terminal Batoh dan memeriksa kelengkapan fasilitas di dalamnya. Di antara perasaran yang ditinjau yaitu ruang pengecekan urin yang dikhususkan bagi para sopir, Selain itu, juga terdapat sarana pengecekan kesehatan. Polda Aceh juga memastikan bahwa pos ko tersebut telah dilengkapi dengan CCTV, demi memberikan pengamanan maksimal bagi para pemudik yang hendak menggunakan jasa angkutan melalui Terminal Batoh. Pada kesempatan itu, Kapolda juga terlihat berdiskusi dengan sejumlah orang, seperti para pekerja di pos ko dan sopir.